Intro Akhidat, masih mahal indah Oh, tidak dianggap semua pelanggaran lupanya Arsad, oh Ini dia, apakah handball Oh, tidak dianggap semua pelanggaran lupanya Oh, tidak dianggap Bayangkara FC baru saja dikalahkan oleh Persib Bandung dalam laga Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 23 September 2023 Bayangkara FC menerima kekalahan dengan skor 1-2 pada pertandingan tersebut Persib lebih dulu berhasil membuka keunggulan melalui gol yang dicetak David Da Silva pada menit ke-27 Permainan cukup panas hingga jelang akhir babak pertama, Bayangkara FC berhasil menyamakan kedudukan Gol dicetak oleh Matias Mier melalui tendangan keras pada menit ke-35 Hingga hasil sementara imbang hingga akhir babak pertama Pertandingan keduanya hampir berakhir imbang Namun ujung tombak Maung Bandung berhasil memanfaatkan menit tambahan Ciro Alves berhasil membuat Persib Bandung unggul melalui gol yang ia ciptakan pada menit 96 Dan hingga akhir pertandingan, skor bertahan 1-2 Seusai pertandingan, para Bobotoh berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Bayangkara FC Mereka, turut memberikan komentar negatif Dan mencurahkan kekesalan kepada wasit yang memimpin laga Persib versus Bayangkara FC Bobotoh menilai, wasit pertandingan tersebut terlalu banyak merugikan Persib dengan keputusan kontroversialnya Setidaknya, ada dua kejadian yang dinilai Bobotoh merugikan Persib Untuk yang pertama, saat tendangan Arsan mengenai tangan pemain Bayangkara FC di kotak penalti Dan kedua, saat Rian Kurnia jelas-jelas dilanggar dari dalam kotak penalti Namun kedua momen tersebut bukan dianggap pelanggaran oleh wasit Tidak dianggap sebuah pelanggaran rupanya Ini dia, apakah handball? Ya, kalau kita lihat kita kena Yang paling Rian Kurnia Rian, bukan sebuah pelanggaran Oh, sikap Goal! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax